Oh ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel Adit Murti nah pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang alelofati Oke alelofati itu apa sih yang kemarin-kemarin kita udah sering ngebahas tentang alelofati 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 apa situ alelofati yang tahu guys alelofati adalah berasal dari dua suku kata alelos dan patos adek alelon itu adalah satu sama lain dan patos itu adalah menderita jadi alelofati adalah itu fenomena alam dimana satu organisme memproduksi dan mengeluarkan suatu senyawa biomolekul kelingkungan dan senyawa tersebut mengaruhi keperkembangan dari odak semula lainnya nah jadi itu adalah pengertian dari alelofati fungsinya adalah untuk memenangkan kompetisi dalam perebutan muncul hara di sekitarnya nah jadi jajat kimia itu ada yang autotoxin bersifat alelofati itu ada dua ada yang sama autotoxin ada yang antitoxic diinget ya autotoxin sama antitoxic di autotoxin itu adalah yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri dan mematikan pertumbuhan anaknya sendiri jadi jadi kalau misalkan misalkan nih misalkan jadi ada rumput jenis senodon ya kan nah kalau misalkan dia punya gede nah dia pastikan akan dia beranak tuh beranak pindak menang bisa jadi gunanya mengeluarkan alelofati supaya dia tidak mengeluarkan anaknya anaknya mati atau yang kedua adalah antitoxic antitoxic adalah tumbuhan yang mematikan atau mengawal tumbuhan yang lainnya jadi yang bukan jadi jenisnya dia sendiri dua ya ada autotoxin ada antitoxic nah pengaruh alelofati itu apa sih pengaruhnya yang pertama yang pasti menurunkan kesempatan dari penyerapan ion-ion dalam tumbuhan ya kan nah dia pasti akan mengambil dan meracuni bagian dari tumbuh-tumbuhan nama hambat pembelahan sel dia pasti naikkan ke bagian sel ke atas mengambat respirasi memberikan pengaruh mengambat sintesis protein terus menurunkan dengan daya permeabilitas mengambat takutras enzim itu ada pengaruh dari alelofati sehingga dari ke-6 ini terambang dia mengambat bahkan kerdil atau bahkan mengalami kematian nah kemudian pengaruh yang ditimbulkan dari senyawa halal seperti itu kan tadi ya ini sudah pengaruhnya terhadap penyerapan hara jadi senyawa-senyawa jenis alelofati dapat menurunkan kesempatan ion ya kan nah penghambatan pembelahan sel jadi beberapa jenis alelofati menunjukkan pengaruh yang dapat membelahan sel jadi sel-selnya yang gitu ya hambat nah penghambatan dari pertumbuhan jadi nah ini juga sama pengaruhnya nah kemudian proses terbentuknya dari alelofati dan jadi posis terbentuknya dari alelofati itu ada yang pertama adalah penguapan di dalam bentuk wabun nah kalau misalkan pagi-pagi nih kita lihat kan kalau kita keluar pagi-pagi kan ya ada yang namanya berembun nah ini gulma ini juga salah satu cara mengeluarkannya alelofati dengan cara menguap set dengan camuap nanti akan menyebar contohnya ada artemisnya ada pasus salvia nah terus yang kedua adalah dengan eksudat akar jadi bahan yang dikeluarkan dari aktivitas sel di dalam seperti asam benzoat sin dan simanat dan fenonat nah jadi dari di akar dia akan dari namanya dari eksudat akar ya pasti dari aktivitas nyerangnya dari akar dari bawah nah jadi kamu misalkan dari pencucian ini kan alelofati dua kamu jadi pencucian ya kan jadi dia terbawa dari air hujan dan yang yang keempat adalah dengan cara pembusukan organ tumbuhan jadi ini yang namanya alelofati organ yang sudah mati dan ya mungkin hanya menurut yang pernah penelitian dari teman-teman dan mahasiswa saya yang angkatan 2016 yang menggunakan berbagai macam musa organik dari rumutan dari pertumbuhan dari bahan segar ya kan dari bahan segar penelitiannya tanaman yang pada tanaman bawang merah pada minggu pertama dan minggu kedua pertumbuhan gulmanya dia lambat ya kan karena mungkin dari dia mengeluarkan zat alelofati jadi tidak mengeluarkan itu kemudian pada pertumbuhan ketiga sudah mulai ada tuh namanya gulmanya keluar satu dua satu dua mungkin nah dari logika saya zat yang terkandung dan alelofati ini di minggu ketiga mungkin sudah habis dikarenakan mungkin karena tanamannya menjadi kering juga kali ya Mekanizat itu juga habis nah makanya ya kalau misalnya ketiga empat lima itu yang namanya juga musa akan menutupi tumbuhan suatu tumbuhan dia tidak akan bisa tumbuh tanpa ada cahaya dari sinar matahari nah jadi dia sama juga pakai musa jadi nggak semua tanah itu ketutup dengan rapat lagi masih ada yang bolong-bolong ini dia bisa menembuhkan gulmah nah kecuali pakai musa yang sintetis buruan plastik itu udah otomatis yang ketutupan sama musanya dia tidak akan bisa temukan gulmah nah kemudian bagaimana sih cara mengatasi dari alelofati yang pertama itu adalah menggunakan pola tanaman di lapangan jadi kita bisa merotasi tanaman jadi nggak semua ya seperti halnya dengan hama dan penyakit sebuah tanaman kalau misalkan kita nanam jagung terus kita nanam padi terus pastikan hama dan penyakitnya pasti akan datang menyerbu si jagung atau padi sebut makanya si padi atau jagung itu bisa ditanam dengan tanaman mungkin palawija atau tanaman horticultura kemudian pakai cover crop atau penutup tanah ya kan nah kemudian pakai tanaman selak nah tanaman selak ini ya mungkin bisa pakai tanaman serai ya kan dengan menggunakan musa nah jadi kita bisa menggunakan musa musanya pasti musa yang sifatnya sintetis nah kemudian produksi pesida alami dari androkimia nah kemudian yang ketiga adalah dengan cara pemulihan tanaman jadi kembangkan teman-teman sudah belajar bagaimana itu tentang pemulihan tanaman jadi gulmanya dia akan bersaing yang kuat pasti dia akan menguasai area pertanahan itu sekian dan terima kasih itu adalah materi dari Ali Lepati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih